Arema FC ditahan imbang Dewa United, Joko Susilo Soroti kelemahan Singo E dan soal cara bikin gol. Tribunews.com, Arema FC kembali gagal meraih kemenangan saat menjamu Dewa United FC. Pada lanjutan pertandingan Liga 1 2022-2023 di Stadion PT IKA, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023. Pada laga tersebut, Arema FC ditahan imbang tanpa gol oleh Dewa United FC. Seusai laga, pelatih Anyar Arema FC, Joko Susilo mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Meskipun demikian ia tetap memberikan apresiasi kepada kinerja para pemainnya. Tentu hasil ini tidak memuaskan kami karena kami ingin menang, tetapi kami harus respek kepada pemain atas usahanya. Jadi tetap kami respek, secara tim juga kami peningkatan cukup bagus. Hanya memang hasil imbang yang harus kami terima di laga ini, kata Joko Susilo. Setelah memimpin pertandingan perdana Arema FC, Joko Susilo menilai para pemainnya hanya kurang dalam hal penyelesaian akhir. Alhasil beberapa peluang yang didapatkan tak bisa dikonversikan menjadi gol. Untuk itu, setelah laga ini dirinya bakal kembali mengasah para pemain depannya. Untuk bisa memaksimalkan peluang-peluang yang mereka dapatkan. Evaluasi satu saja bagaimana cara kami hukum lawan, bagaimana cara kami mencetak gol. Itu yang menurut saya masih harus ditingkatkan. Secara kerja sama kami sudah baik. Tapi jika kami hanya bagus saat bermain tapi tak bisa cetak gol, ya kurang, terangnya. Dengan hasil imbang ini, Arema FC berada di peringkat ke-11 dengan mengemas 33 poin dari 26 pertandingan yang mereka jalani. Sementara Dewa United FC yang juga mengoleksi 26 poin berada di bawah Arema FC. Hanya saja, Dewa United FC sudah menjalani pertandingan sebanyak 29 kali. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!